Assalamualaikum Dunsana Jejak kelam peristiwa Kansas 44 di kota Pariaman Sedara kita yang beretnis Tionghoa sangat terkenal dengan ada di mana-mana Hampir di seluruh kota di penjuru dunia Mereka pasti bermungkim karena mereka memiliki kebiasaan berdagang Namun hal tersebut tidak berlaku di kota Pariaman Yaitu salah satu kota di Sumatera Barat Ternyata alasan dibalik semua itu adalah karena Pada tahun 1944 terjadi peristiwa yang sangat mengerikan Peristiwa yang sangat mencekam yang dinamakan dengan peristiwa Kansas Pada tahun 1630 Etnis Tionghoa datang ke Pariaman dengan tujuan untuk berdagang Karena pada saat itu di Pariaman dibangun sebuah pelabuhan terbuka oleh pihak Belanda Dan menjadikan kota Pariaman ini sebagai kota perhimpunan komoditi ekspor Yang dibawa dari daerah pedalaman Sumatera Barat Kemudian perkembangan etnis Tionghoa di kota Pariaman ini sangat pesat Itu etnis Tionghoa ini mampu menyebar ke berbagai perkampungan di Pariaman Seperti kampung Chinong, kampung Jauh, kampung Pondok, dan juga kampung Nye Pada saat itu etnis Tionghoa sangat disayangi oleh Belanda Hal itu terjadi karena etnis Tionghoa ini sangat pandai menjadi perantara Antara pribumi dan juga Belanda Begitupun kehidupan berdampingan dengan antara etnis Tionghoa dan pribumi kota Pariaman Yang sangat harmonis, mereka saling menghargai satu sama lainnya Dan saling menghormati budaya masing-masing Seiring berjalannya waktu, penjajah Jepang masuk ke kota Pariaman Kehidupan yang awalnya rukun, tentram, dan harmonis Antara etnis Tionghoa dengan pribumi Mulai mengalami keretakan Hal ini terjadi karena etnis Tionghoa ini Melakukan berbagai cara untuk mengambil hanti tentara Jepang Agar mereka diistimewakan dari pribumi Pariaman Puncaknya pada tahun 1944 Pejuang Pariaman ingin melakukan penyergapan terhadap pedati tentara Jepang Pada saat itu ada iring-iringan pedati tentara Jepang Yang melintasi jalan raya Pariaman menuju Sungai Limau Pada saat itu terdapat 3 hingga 4 pedati Jepang yang di dalamnya terdapat ransum Sebagai persediaan tentara Jepang selama di Pariaman Jarak satu pedati dengan pedati lainnya ini cukup berjauhan Dan momentum tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pejuang Pariaman ini untuk menyergap Salah satu pedati tentara Jepang Hingga upaya penyergapan tersebut berhasil Dan pedati tentara Jepang ini disembunyikan di salah satu markas besar pejuang Pariaman Sesampai di tempat tujuan tentara Jepang menyadari bahwasannya salah satu dari pedatinya telah hilang Dan berkemungkiman disergap oleh pejuang Menindaklanjuti peristiwa penyergapan oleh pedati tentara Jepang tersebut Pihak Jepang ini melakukan penyisiran dan juga penyebaran mata-mata di jalan yang telah dilalui oleh pedati tersebut Alhasil pihak Jepang ini mengetahui bahwasannya penyergapan pedatinya adalah pejuangan Pariaman Keesokan harinya markas besar pejuang Pariaman ini dikepung oleh tentara Jepang Dan beberapa pejuang Pariaman yang ada di markas tersebut ditangkap Dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri Dari peristiwa ini pejuang Pariaman mencurigai salah seorang etnis Tionghoa diduga menjadi mata-mata Jepang Ia bernama Togan Kecurigaan terhadap Togan ini bukan sentimen Melaka terhadap etnis Tionghoa Namun hal ini juga memiliki alasan yang logis Karena pada saat itu Togan ini ketika membeli daging di pasar pawah Ia selalu bertanya kepada peribumi perihal peristiwa penyergapan pedati Jepang tersebut Di sisi lain tentara Jepang pun sering minum kopi di kedai Togan dan berbincang dengan Togan Untuk memastikan kecurigaan ini terhadap Togan Pejuang Pariaman menyuruh anak-anak untuk bermain di sekitar kedai kopinya Si Togan ini dan mendengarkan pembicaraan Togan dengan tentara Jepang Dan disinilah anak-anak ini mendengar pembicaraan Togan dan tentara Jepang ini Dan mendapatkan fakta bahwasannya benar Si Togan dan adik perempuannya terlibat dalam mematamatai pejuang pariaman Dan melaporkannya kepada tentara Jepang Mendengar pengakuan tersebut Hal yang sangat mengerikan terjadi salah seorang pejuang pariaman ini Reflek melakukan pembunuhan terhadap Togan dan adik perempuannya Leher keduanya digorok menggunakan kansas Dari kaleng roti hingga leher tersebut nyaris putus Keesokan harinya mayat keduanya ini Yang kansas tersebut masih melekat di lehernya Diletakkan di Tugu Tabui Guna untuk memperingati seluruh masyarakat kota perempuan Yang tidak hanya etnis Tionghoa Tetapi peribumi juga agar tidak melakukan pengkhianatan tersebut Melihat kejadian ini Etnis Tionghoa yang ada di perempuan terburu-buru melarikan diri Keluar dari kota Paryaman Hingga saat ini tidak ada lagi ditemukan Etnis Tionghoa di kota Paryaman Karena ketakutan terhadap peristiwa tersebut Bukti adanya masyarakat Tionghoa di Paryaman Hingga saat ini dapat dilihat dari sebuah perbukitan kecil di arah selatan Kota Paryaman Menjadi saksi bisu bukti adanya etnis Tionghoa tempoh dulu di daerah tersebut Bukti ini terlihat nyata dengan adanya deretan makam menghiasi perbukitan Tepatnya di desa Toboh, Palapa yang berada di kecamatan Paryaman Selatan Terima kasih telah menonton!